Kembali di Kompas Yang Saudara, hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan menteri perdagangan Thomas Lembong. Tom menggugat penetapan tersangka dirinya dan penahanan dirinya. Sidang pra-peradilan dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh hakim Tumpanuli Marbun. Namun sidang ini tidak dihadiri oleh Tom Lembong. Tim kuasa hukum mempertanyakan penetapan tersangka dan penahanan Tom. Menurut kuasa hukum penetapan Tom tidak syah karena kurangnya alat bukti. Selain itu kuasa hukum menilai tidak adanya aliran dana menuju Tom Lembong berdasarkan data dari badan pemeriksa Kuang. Lebih lengkap terkait jalannya sidang perdana pra-peradilan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Grasya Adur di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Grasya untuk saat ini apa saja poin-poin yang telah dikemukakan oleh tim kuasa hukum dari Tom Lembong terkait dengan penetapan diri Tom Lembong sebagai tersangka dan penahanannya? Poin pentingnya di sini Juno dan juga Saudara adalah tim kuasa hukum menganggap penetapan tersangka dan juga penahanan Tom Lembong ini tidak sah. Poin pentingnya di sini adalah mengacu soal hasil audit dari badan pemeriksa keuangan. Yang sebelumnya tim Kejaksaan Agung menyebut ketika Tom Lembong ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2015 ini produksi gula mengalami surplus. Tetapi kalau dari hasil audit menyebutkan bahwa dari hasil BPS ini menyebutkan bahwa produksi gula di era Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini mengalami defisit sekitar 2 juta ton Saudara. Nah kemudian Ari juga mempertanyakan soal hasil audit badan pemeriksa keuangan karena sampai sejauh ini tim Kejaksaan Agung juga belum menerima hasil audit dari badan pemeriksa keuangan atau BPK Saudara. Nah di sini sebelumnya tim kuasa hukum sudah mempelajari hasil audit BPK dan di sini disebutkan tidak ada kerugian negara bahkan aliran dana menuju ke Tom Lembong. Justru di sini disebutkan bahwa audit BPK hanya bilang sudah memberikan sanksi kepada Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor yang artinya pemberian sanksi ini sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong kepada Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan juga Direktur Impor Saudara. Nah kalau menurut tim kuasa hukum sendiri kasus ini lebih ke mengarah soal administrasi negara dan tidak menunjukkan adanya aliran dana yang ditujukan kepada Tom Lembong sendiri. Bahkan tadi menurut tim kuasa hukum tidak ada surat teguran yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang pada saat itu menjabat dan saat itu Tom Lembong ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2015 pada beberapa tahun silam seperti itu Saudara. Nah selain itu poin penting di sini adalah Ari Yusuf Amir ini mempertanyakan soal pasal 2 dan 3 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang digunakan oleh Kejaksaan Agung ini menyebut bahwa Tom Lembong melawan perbuatan hukum. Nah di sini yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tom Lembong karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kejelasan dari tim Kejaksaan Agung sendiri seperti itu. Kemudian poin yang ketiga ini disebutkan bahwa surat penyidikan proses impor gula ini kan terjadi pada tahun 2015 sampai 2023. Nah tetapi Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini hanya 11 bulan dan berakhir pada 2016. Nah seharusnya yang ditekankan di sini adalah seharusnya tim Kejaksaan Agung ini memeriksa Menteri-Menteri Perdagangan lain sebelum ataupun sesudah Tom Lembong sendiri terkait soal ini. Karena dari surat penyidikan proses impor gula ini terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2023 seperti itu. Kemudian yang terakhir poin pentingnya di sini adalah kurangnya alat bukti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Karena kalau menurut keterangan yang disampaikan oleh tim Kejaksaan Agung ini adalah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini harus ada minimal dua alat bukti seperti itu. Tetapi dari tim Kuasa Hukum merasa alat bukti yang disampaikan oleh Kejaksaan Hukum ini kurang karena hanya berdasarkan alat bukti keterangan dari para saksi dan juga dari para saksi ahli seperti itu. Jadi ini dirasa kurang dan ini yang diminta oleh tim Kuasa Hukum untuk menunjukkan seperti apa surat penetapan tersangka yang nanti akan dilakukan pada hari Kamis mendatang seperti itu. Nah Juno dan juga Saudara bahwa sidang praperadilan hari ini berlangsung sebentar hanya sekitar 45 menit seperti itu dan tadi dimulai pada pukul 10 pagi. Dan tadi sidang hari ini dipimpin oleh Hakim Tampanuli Marbun tetapi tidak dihadiri oleh tersangka Tom Lembong sendiri karena harus melakukan surat-menyurat terhadap Kejaksaan yang ini membutuhkan proses yang cukup lama sehingga Tom Lembong tadi tidak hadir dalam sidang praperadilan ini Saudara. Nah nanti kita akan tunggu seperti apa kelanjutan-kelanjutan dari serangkaian sidang praperadilan pada hari ini dan hari-hari mendatang. Juno. Baik untuk saat ini seperti apa agenda terutama dari tim Kuasa Hukum untuk melanjutkan atau sidang yang nanti akan digandakan oleh praperadilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya baik judul dan juga saudara satu minggu ini akan sibuk seperti itu karena praperadilan ini akan berlanjut besok hari Selasa tanggal besok tanggal 19 November jam 10 pagi. Ini nanti giliran Jaksa Agung yang akan memberikan jawaban atas praperadilan yang tadi disampaikan oleh tim Kuasa Hukum Tom Lembong. Kemudian nanti dilanjutkan pada hari Rabu ini pembuktian surat penetapan tersangka dan praperadilan. Nah di hari Rabu nanti ini tim dari Kuasa Hukum Tom Lembong ini mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dari para saksi. Ada lima saksi yang nanti akan disampaikan oleh tim Kuasa Hukum Tom Lembong. Di antaranya adalah ahli administrasi negara dan juga ahli administrasi keuangan serta tiga saksi lainnya yang nanti juga akan dihadirkan pada hari Kamis mendatang maksud kami. Ini pemeriksaan saksi dari pihak Tom Lembong kemudian dilanjutkan hari Jumat pemeriksaan saksi dari Jaksa Agung. Tinggal nanti hari Senin dan Selasa pada pekan depan. Ini akan agendanya adalah kesimpulan dan juga putusan dari sidang praperadilan ini ya saudara. Nah nanti kita akan tunggu bersama seperti apa serangkaian dan juga putusan yang akan dilakukan pada hari Selasa pekan depan Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalus Kompas TV, Gracia Adur dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.